Pemirsa Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke lokasi bencana alam dan pergeseran tanah di Ciharang, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan kunjungan disambut baik oleh Kepala Desai Ciharang, Kapolsek, Ramil dan BNPD Sukabumi. Pemirsa Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan dan peninjauan langsung ke lokasi bencana alam dan pergeseran tanah di Desai Ciharang, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan kunjungan disambut baik oleh Kepala Desai Ciharang, Kapolsek, Ramil dan BNPD Kabupaten Sukabumi. Menurut Kepala Desai Ciharang, pergeseran terjadi murni karena faktor alam. Desa Ciharang terletak di sekitar kawasan Gunung Beser, Kabupaten Sukabumi yang memiliki kemiringan 45 derajat sehingga sering terjadi pergeseran tanah yang signifikan. Oleh karena itu, akibat dari pergeseran tanah tersebut menyebabkan renase di sekitar desa menjadi terhambat. Kepala Desa pun berharap Badan Geologi Provinsi Jawa Barat bisa menindaklanjuti kondisi dan struktur tanah di Desa Ciharang mengingat kejadian pergeseran tanah akan terus-menerus terjadi. Perwakilan dari Kaukus Perempuan Perlemen Jawa Barat, Lina Ruslina Wati mengatakan DPD Provinsi Jawa Barat akan segera menindaklanjuti dampak dari bencana pergeseran tanah yang terjadi dan akan segera mengutus Badan Geologi Provinsi Jawa Barat untuk segera meninjau ke lokasi untuk melihat bagaimana kondisi dan struktur tanah di Desa Ciharang, Kapolsek, Sukabumi. Lina menambahkan masyarakat diharapkan tenang dan perlu adanya peran pemerintah untuk menindaklanjuti apakah desa tersebut masih layak untuk ditinggali oleh masyarakat atau beralih ke tempat lain guna keselamatan bersama. Jadi kita fokuskan bantuannya ke penanganan masalah utama yaitu perbaikan untuk drainase dan rongga-rongga tanah yang nantinya kalau terisi air itu akan terjadi pergeseran lebih besar lagi. Saat ini kan curah hujan cukup banyak ya, cukup tinggi. Tidak tertutup kemungkinan ini pergeseran tiap hari, bukan tiap hari malah tiap menit, tiap jam bisa terjadi. Nah itulah ya mungkin memang tidak menyelesaikan seluruh permasalahan tapi minimal kita berkontribusi terhadap perbaikan drainase tersebut seperti itu. Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Jawa Barat juga memberikan sejumlah bantuan berupa sembako dan uang tunai guna pemulihan masyarakat dan infrastruktur yang terdampak di Desa Ciharang, Kabupaten Sukabumi. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan.